Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ibu, bareng Thomas lagi disini Pada kesempatan kali ini kita bakal cobain kostum room UI 12.5 yang di port dari Mui India Untuk Asus Jetpon Max Pro M1 Seperti biasa, kita bakal masuk ke web recovery dengan menekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan Sekarang kita sudah masuk recovery dan kita akan melakukan web Saya sarankan menggunakan advanced web Oh iya, kalau kamu menaruh file kostum roomnya di internal, jangan dicentang internalnya Karena kostum room ini mesti di install melalui orange fox recovery Maka kita akan menginstall orange fox dulu Dengan cara kita klik install, lalu pilih dimana kita meletakkan orange fox recovery Langkah ini akan mengganti tombol web recovery kita dengan orange fox recovery Kalau sudah begini, kita sudah berhasil memasang orange fox recovery Di sini kita langsung ditampili sama menu file manager Dan saya mengarahkan ke USB OTG Namun tidak terbaca OTG nya Jadi sepertinya saya harus memasukkan file nya lewat komputer ke internal Oke sekarang file kostum room nya sudah masuk dalam internal Kita ganti aja dulu ke internal Nah sekarang kita bakal eksekusi aja langsung file nya Dengan klik aja nama file nya Lalu swipe yang di bawah sini Tinggal tunggu sampai selesai Sekarang kita sudah selesai install kostum room nya Nah biar lebih optimal kita bakal install magic juga Dengan cara yang hampir sama Langsung aja kita reboot dan menunggu defice nya hidup Sampai disini kita sudah berhasil memasang kostum room nya Sekarang saya bakal menyetel hp ini dulu Kampilan awal kayak mulai biasa Dan ini adalah aplikasi bawaan yang tersedia Untuk sistem sendiri itu terpakai 8GB lebih Dan untuk RAM nya sendiri tersisa 1GB dari 3GB yang tersedia Sekarang kita bakal lanjut aja untuk mengetes fitur MIUI 12 Mulai dari status bar yang dapat dipisah seperti ini Kemudian mode baca Mode gelap Jangan ganggu Mode hemat Menghidupkan WIP dan hotspot bersamaan Hemat baterai dan rekam layar Selanjutnya kita bakal coba lihat fitur spesialnya Jendela mengambang Jendela mengambang Ruang kedua Dan terakhir ada mode muda Dan disini juga ada fitur split screen Medis satu tangan Dan aplikasi ganda Walaupun kostum room ini di port dari MU India Tapi bahasa yang tersedia lumayan banyak Punya sensor juga berjalan dengan baik Bisa kamu lihat di dalam video ini Tidak terdapat aplikasi kamera dalam kostum room ini Tapi kita masih bisa mengakses kamera dengan cara seperti ini Sekarang kita akan coba aja menginstall gcam Ternyata berhasil berarti KMA P2 nya sudah terinstall Ini adalah hasil pengujian 2 kali di antutu Skornya sangat tinggi untuk snapdragon 636 Bahkan sudah melewati snapdragon 660 sendiri Oke disini saya iseng iseng untuk menjalankan antutu dari mode game Tapi skor antutunya malah berkurang sampai 10 ribu Dilihat dari grafik Trollingnya kurang begitu baik ya Di 1 sampai 15 menit awal Sudah banyak terjadi trolling Dan 15 sampai 30 menit trolling Mungkin parah terjadi Saya mencoba game PUBG M Dengan settingan grafik HD High Sesuai dengan hasil trolling Saya menemukan banyak sekali frame drop saat bermain Kemudian saya mengganti grafik ke balance Walaupun sudah agak berkurang Tapi masih terasa kurang lancar Untuk battery drain sendiri Saya melakukan pengujian dengan cara memutar video youtube Menggunakan paket data dengan kualitas 2160p yang pertama kali Namun harus saya ganti ke 1080p Karena paket yang saya punya tidak sanggup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hasilnya baterai berkurang 2% selama pengutaran video Kurang lebih 11 menit Ya walaupun pengutaran di video Nampak cuma 7 menit Karena banyak sekali Booperingnya ya Sekarang kita bakal coba aja multitaskingnya Seperti biasa saya akan membuka 10 aplikasi lebih Hasilnya tidak begitu bagus Karena semua aplikasi yang dibuka Langsung reload lagi ke loading awal Bahkan untuk aplikasi yang baru saja kita buka Hal ini mungkin terjadi karena pengoptimalan RAM yang dibuat Di polopernya untuk membuat RAM kosong selalu 1GB Saat semua aplikasi dihapus Tapi hal ini tidak akan berpengaruh pada aplikasi yang berjalan di belakang Dari pencarian saya Saya menemukan beberapa book yaitu Aplikasi keamanan yang tidak bisa dibuka Kemudian seringnya keluar notifikasi seperti ini saat membuka kunci layar Yang terakhir adalah VOC atau uji coba perangkat tidak berfungsi sama sekali dan terlihat nol Tidak seperti MIUI original Kostum room MIUI ini tidak sama sekali mempunyai iklan Bahkan kita bisa menginstall tema premium tanpa menonton iklan Oke mungkin sampai sini saja pembahasan kita tentang kostum room MIUI 12.5 di Asus Japan Max Pro M1 Semoga membantu kamu yang ingin ganti kostum room Kalau ada yang mau ditambah silahkan tulis saja di komentar Lebih dan kurang saya mohon maaf Terima kasih Bye-bye Kementerian Pagaman